Pedang Kayu Harum, Jilib 31 Maaf, Lo Chiampuo Lebih baik saya bicara terus terang kepada Lo Chiampuo yang bijaksana Saya mengaku bahwa memang saya telah melakukan hubungan cinta dengan Mendiang Sim Chiang di murid wanita Hoa San Pai Akan tetapi hal ini merupakan urusan antara seorang pria dan seorang wanita yang melakukannya atas kehendak dan kerelaan sendiri tanpa ada yang memaksa Merupakan suatu kejadian wajar dan lumrah kalau terjadi di antara seorang pria dan seorang wanita yang saling tertarik dan saling suka Itu hubungan gelap, hubungan kotor, hubungan karena dorongan nafsu wirahi tiba-tiba coabu tokoh Hoa San Siang Sin Kiam yang lebih muda, mementak marah Dengan tenang dan sabar kenghang memandang kakek itu, tersenyum pahit kemudian berkata, terserah apa yang Totiang katakan atas hubungan anak-anak manusia muda yang belum mampu mengendalikan dirinya itu Akan tetapi, hubungan kotor atau bersih, gelap maupun terang, hal itu adalah urusan saya dan Sim Chiang Bi sendiri, tidak ada sangkut prautnya dengan Hoa San Pai sama sekali Ataukah, ada peraturan istimewa di Hoa San Pai yang mengikat sehingga setiap orang anak murid Hoa San Pai tidak dapat bebas lagi dalam segala hal mengenai pribadinya Sehingga untuk memilih pacar sekalipun harus ditentukan oleh tokoh-tokoh Hoa San Pai yang duduk di pimpinan seperti Jiwi Totiang dari Siang Sin Kiam Hem, Tia Keng Hong, hati-hati menjaga mulutmu Choa Kiu mementak dengan muka merah Ketua Hoa San Pai Bun Hoa Tosu mengangkat tangannya dan berkata, Sian Chai, anak ini benar-benar mewarisi kepandaian bersilat lidah dari Sia Chun Hong Akan tetapi, apa yang diucapkan ada benarnya Eh, haha, orang muda, Pinto dapat menerima alasanmu bahwa apa yang terjadi di antara engkau dan murid Sim Chiang Bi adalah urusan pribadi kalian orang-orang muda Akan tetapi, bagaimana engkau dapat memelah diri tentang kematian murid kami itu? Saya bersumpah bahwa saya tidak membunuh Sim Chiang Bi, Lo Chiampul Memang, tidak membunuh dengan tanganmu, akan tetapi dengan perbuatanmu Dia mati dalam pelukanmu dan kalau engkau tidak bermain cinta dengan dia, dia tidak akan mati terbunuh iblis bertina yang merasa cemburu Hayo, bantahlah kalau bisa kembali Choa Kiu mementak lagi Maaf, Totiang Tidak ada kematian tanpa sebab, akan tetapi ada sebab langsung yang disengaja Kalau saya dianggap menjadi sebab kematian Sim Chiang Bi maka saya hanya merupakan sebab tidak langsung dan tidak saya sengaja Saya tidak berniat membunuh dia dan kalau kenyataannya dia dibunuh orang selagi berada di dalam pelukanku, hal itu hanya kebetulan saja Sebab yang langsung berada di tangan BHA Cui Im, karena dialah yang membunuh Chiang Bi dan saya berjanji akan membuat perhitungan dengan Cui Im Bun Hoa Tosu mengangguk-angguk Bagus, engkau pandai membelah diri dan memang pembelahanmu dapat diterima Sesudah kami mendengar semua alasan-alasan yang kau kemukakan, kami dari pihak Hoa San Pai akan ditertawakan dunia Kang Ong kalau masih hendak menyalahkanmu Kiranya yang menjadi diangkeladi dari kesemuanya ini adalah murid Lam Hai Sini yang bernama BHA Cui Im itu Ah, betapa aneh peristiwa yang bermunculan di dunia Kang Ong sekarang ini Selain muncul engkau sebagai murid Shin Chiukiamung yang cukup menghebohkan, muncul pula BHA Cui Im yang juga mengegerkan dunia, bahkan namanya kini menjulang tinggi melampaui nama gurunya Siapakah yang tidak mengenal dia yang kini berjuluk Ang Tiam Butek, yang sudah membunuh banyak tokoh besar dunia Kang Ong? Entah dari mana dia mendapatkan ilmu kepandayan tinggi, kabarnya lebih tinggi daripada Lam Hai Sini sendiri Orang muda, dia bersama murid Gobi Cipkawi yang berjuluk J.H.W.A. Ong sekarang sudah menjadi jago-jago nomor satu dari barisan pengawal Kaisar Tahukah Heng Kau? Kang Hong terkejut Ah, begitukah, lo Ciam Pua? Baru sekarang saya mendengar dan terima kasih atas petunjuk lo Ciam Pua Sekarang juga Bo Am Pua akan pergi ke kota raja dan mencarinya, disamping untuk merampas kembali semua kitab dan pusaka yang telah dicurinya Juga untuk menghukumnya atas segala perbuatan jahatnya sehingga menyeret saya ke dalam jurang permusuhan dari semua orang gagah Kang Hong sudah menjua dengan hormat dan siap hendak berangkat Akan tetapi Coa Kiu dan Coa Bu, Hoa San Siang Sin Kiam, tiba-tiba saja telah meloncat maju dan Coa Kiu berkata Tunggu dulu, Tia Kang Hong Kang Hong berhenti dan membalikan tubuh, berdiri tegak menanti dengan tenang apa yang akan dikatakan dua orang Tosu yang dia tahu masih merasa penasaran bahwa dia dibebaskan secara demikian mudah oleh ketua Hoa San Pai Kemudian Coa Kiu berkata Harap Suhu tidak mudah dibohongi oleh pemuda yang pandai membujuk ini Harap Suhu memperkenan Tocu bicara dengan dia sebelum dia pergi meloloskan diri Asalkan kau dapat menjaga agar Hoa San Pai selalu bertindak berdasarkan kebenaran Lakukanlah apa yang kau kehendaki dari pemuda ini Jawab ketua Hoa San Pai dengan sabar Sepasang pedang sakti dari Hoa San Pai melangkah maju menghadapi Kang Hong Dan Coa Kiu berkata Tia Kang Hong, engkau telah berjanji untuk mencari Ang Kiam Butek Merampas kembali pedang pusaka Hoa San Pai dan mengembalikan kepada kami Juga menghukum Ang Kiam Butek atas semua perbuatannya Benarkah itu? Betul, Lo Chiampuwe Dan sekali lagi saya bersumpah untuk melakukan hal yang Lo Chiampuwe sebutkan tadi Tia Kang Hong, apakah engkau cukup mempunyai ilmu kepandayan untuk mengalahkan Ang Kiam Butek? Kang Hong tersenyum Dia adalah seorang yang amat serdik dan pertanyaan ini sudah cukup baginya untuk mengetahui apa yang dikehendaki Hoa San Siang Sin Kiam Maka ia menjawab tanpa ragu-ragu Saya merasa yakin bahwa saya akan sanggup mengalahkan dia, Lo Chiampuwe Bocah sombong Apabila engkau tidak sanggup membuktikan sekarang juga di depan Hoa San Pai Maka jelas bahwa engkau tadi sudah menipu kami dengan kata-kata manis Muluk-muluk dan kosong belaka berkata pula Chao Akiu Di dalam suaranya mengandung kemenangan Kang Hong mengerti, akan tetapi pura-pura tidak mengerti dan bertanya Apakah yang Lo Chiampuwe maksudkan? Nama Ang Kiam Butek menjadi buah percakapan di dunia Kang O Ia telah membunuh Tianti Hwesyo dan Sin Cugi Hiap Juga merobohkan banyak sekali tokoh Kang O yang berilmu tinggi Saya dapat menambah lagi, Lo Chiampuwe Kata Kang Hong memotong kata-kata Chao Akiu Ang Kiam Butek BHA Cuiin itu bahkan telah membunuh bekas gurunya sendiri Lam Hai Sini Semua orang kaget, bahkan Bun Hoa Tosu sendiri nampak tercengang Chao Akiu segera melanjutkan ucapannya Nah, hal itu membuktikan bahwa ilmu kepandayan Ang Kiam Butek benar-benar hebat Dan jelas tingkat kepandayanya melebih tingkat kepandayan Hoa San Siang Sin Kiam Kami sendiri agaknya tidak akan mampu menandinginya Akan tetapi engkau telah menyatakan keyakinanmu untuk mengalahkannya Dapatkah engkau membuktikan kata-katamu itu sekarang juga? Kang Hong masih berpura-pura tidak mengerti Membuktikan dengan Chao bagaimana, Lo Chiampuwe Dengan Chao mengalahkan Hoa San Siang Sin Kiam Sudah jelas bahwa kepandayan kami masih lebih rendah daripada Ang Kiam Butek Maka kalau engkau sudah merasa yakin akan mampu mengalahkan dia Tentu saja engkau pun harus sanggup mengalahkan kami Sebaliknya, bila terhadap kami saja engkau tidak dapat menang Apakah salah jika kami menganggap engkau sudah berani membohongi guru kami bahwa engkau akan dapat mengalahkan Ang Kiam Butek? Kang Hong pura-pura kaget dan bingung Kemudian dia menghadap ketua Hoa San Pai Sambil berkata, mohon pertimbangan dari Lo Chiampuwe yang bijaksana tentang tantangan Hoa San Siang Sin Kiam ini Lo Chiampuwe, saya datang menghadap Lo Chiampuwe dengan niat untuk menghabiskan segala permusuhan dan kesalahpahaman yang ada di antara kita Bagaimana mungkin saya berani menghadapi dua orang tokoh besar Hoa San Pai dalam pertandingan? Bukankah hal ini akan membuat usaha dan maksud baik Boampuwe menjadi sia-sia belaka? Bun Hoa Tosu tersenyum, kemudian berkata Tidak mengapa, orang muda Apa yang diusulkan oleh kedua orang muridku memang benar Bukan sekali-kali untuk mengujimu karena tidak percaya Engkau adalah murid tunggal Sin Jiu Kiamong, tentu memiliki ilmu kepandayan yang hebat Akan tetapi sepeninggalmu, bagaimana hati kami akan dapat tenang dan yakin bahwa pusaka Hoa San Pai akan dapat dikembalikan kalau kami tidak menyaksikan kelihayanmu lebih dahulu Harap engkau jangan sungkan dan perlihatkanlah kepandayanmu dan keampuhan siang bokiam kepada kami Kenghang menjadi kagum Ketua Hoa San Pai ini benar-benar bijaksana Jawabannya sekaligus menyadarkan kedua orang muridnya bahwa pertandingan ini hanya merupakan ujian dan sekaligus menarik kesempatan untuk menyaksikan kehebatan siang bokiam dan ilmu pedangnya Ia pun kagum bahwa kakek tua renta ini sudah tahu bahwa dia membawa pedang kayu harum itu, padahal pedang itu dia semiunyikan di balik jubahnya Dia cepat memberi hormat dan berkata, baiklah kalau begitu, lociampuo jiwi Hoa San siang sin kiam, saya telah siap menerima pelajaran jiwi Lega hati kedua tokoh Hoa San Pai itu Mereka selalu merasa penasaran dan hal ini akan mengganggu hati mereka kalau mereka belum mencoba kelihayan murid tunggal sin siu kiam yang selama beberapa tahun ini membuat mereka, seperti juga tokoh-tokoh lain di dunia Kang O, menjadi lelah badan dan kesal pikiran Sudah bertahun-tahun mereka ikut mengejar kenghang tanpa hasil, kini setelah pemuda itu muncul sendiri, malah demikian mudahnya dibebaskan Mereka tentu akan penasaran dan gelisah kalau belum menguji kepandayan pemuda ini yang oleh guru mereka kini tidak dianggap musuh lagi, melainkan sahabat yang akan mencarikan kembali pedang pusaka Hoa San Pai Kedua orang kakek itu melangkah ke tengah ruangan, diikuti oleh pandang macu ketua Hoa San Pai serta tujuh orang murid kepala lainnya yang menjadi adik-adik seperguruan Hoa San Siang Sin Kiam Juga para murid yang berkumpul mengelilingi ruangan itu turut memandang dengan hati tegang, akan tetapi juga ada rasa gembira di hati mereka karena seperti semua ahli silat di dunia ini Pertandingan yang paling menarik ialah pertandingan silat, apalagi bagi mereka yang sekarang disuguhi pertandingan hebat dengan majunya Hoa San Siang Sin Kiam melawan seorang pemuda murid Sin Jiu Kiamong yang terkenal Karena merasa bahwa mereka berdua maju untuk menguji, apalagi karena maklum atau dapat menduga akan kelihayaan pemuda ini Maka Siang Sin Kiam mengusir rasa sungkan di hati akan kenyataan bahwa mereka sebagai tokoh-tokoh besar Hoa San Pai kini hendak mengeroyok seorang pemuda yang patut menjadi cucu murid mereka Sin Gak Sin Gak Tampak sinar berkilat menyelawan metu saat kakak beradik ini mencabut pedang mereka Kini mereka sudah berdiri berdampingan dan memasang kuda-kuda yang sama, dengan pedang pada tangan kanan melintang di depan dada, tangan kiri diangkat ke atas kepala dengan jari-jari disatukan menuding ke langit, lutut kaki kanan ditekuk di depan kaki kiri Meti mereka menatap tajam kepada Keng Hong Keng Hong maklum bahwa dua orang kakek ini sangat lihat ilmu pedangnya Kalau tidak demikian masa mereka mendapat julukan Hoa San Siang Sin Kiam Mereka merupakan murid-murid utama dari Hoa San Pai dan berkedudukan tinggi Untuk dapat menimbulkan kesan baik dan membuktikan kesanggupannya, dia harus dapat mengalahkan mereka Akan tetapi mengalahkan mereka tanpa melukai, karena kalau hal ini terjadi tentu akan menimbulkan lagi perasaan bermusuh Dia mengerti pula bahwa sekali ini, dia bertanding melawan dua orang liai di bawah pengawasan metu yang tajam dari Ketua Hoa San Pai dan tujuh orang murid kepala yang lain Maka sudah tentu saja dia tidak berani main-main dan berpura-pura karena hal ini Kalau sampai ketahuan tentu menimbulkan kesan seakan-akan dia memandang rendah Hoa San Pai Jalan satu-satunya harus mengalahkan mereka dengan ilmu pedang yang lebih tinggi Dan hanya Siang Bok Kiam sajalah yang kiranya akan dapat menundukan sepasang pedang sakti ini Maafkan saya katanya dan tangannya meraba ke dalam jubahnya Pada lain saat dia telah mencabut Siang Bok Kiam dan yang tampak hanya sinar hijau berkelebat berbareng tercium bau yang harum Siang Bok Kiam terdengar bisikan-bisikan yang hampir berbareng keluar dari mulut murid-murid Hoa San Pai Sehingga bisikan yang dilakukan banyak mulut murid-murid itu menjadi tidak lirih lagi Sesudah sinar hijau lenyap yang nampak hanya sebatang pedang kayu di tangan Keng Hong Dan sebagus-bagusnya pedang kayu tentu tidaklah seindah dan segagah pedang baja Akan tetapi, begitu melihat pedang itu terpegang di tangan Keng Hong dan melihat pemuda itu membuat gerakan kuda-kuda pembukaan Siang Sin Kiam mengikuti dengan pandang matah, tajam dan penuh kewaspadaan Gerakan kuda-kuda Keng Hong merupakan gerakan pemukaan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud yang luar biasa Sepasang kaki pemuda itu terpentang dengan lutut ditekuk ke depan Pedang kayu harum mula-mula menuding ke langit lalu perlahan-lahan dari atas kepala melingkari leher terus turun menuding bumi di depan kaki Sedangkan tangan kiri membentuk lingkaran yang berakhir di depan dada dengan sikap menyembah, telapak tangan miring dengan jari terbuka rapat Cia Keng Hong, jaga serangan kami Coa Kiu berseru keras dan tiba-tiba saja dia dan Coa Bu sudah menerjang maju Pedangnya menusuk leher dan pedang adiknya menusuk pusar Terang-terang Pedang kayu harum sudah menangkis kedua pedang itu sekaligus hingga kedua pedang itu terpental Namun kakak beradik Coa itu adalah ahli-ahli pedang yang kenamaan dan banyak pengalaman Sungguh pun dari getaran yang melewati pedang mereka itu jelas membuktikan bahwa tenaga sinkang pemuda ini seperti yang sudah mereka ketahui amat kuat Namun pedang mereka yang terpental itu mereka ikuti dengan tubuh dan mereka kini berpencar ke kanan-kiri Cepat sekali datangnya penyerangannya itu, pedang Coa Kiu membabat kaki sedangkan pedang Coa Bu menusuk lambung Sing-sing Keng Hong tetap tenang, kakinya meloncat ke depan, tubuhnya membalik, cahaya hijau siang bok kiam membabat ke kanan-kiri menangkis Kering-kering Kembali dua kakek itu memutar tubuh karena pedang mereka terpental Sekarang mereka berdiri saling berdekatan, pedang mereka diputar membentuk dua gulungan sinar yang menyilaukan Makin lama semakin cepat dan dua gulungan sinar itu lalu bersatu, menjadi segulung sinar yang tebal dan kuat Kemudian tubuh mereka berkelebat lenyap dan yang tampak hanyalah sinar pedang tebal meluncur ke arah Keng Hong Pemuda ini maklum bahwa penyatuan sinar pedang dua kakek ini amat berbahaya dan inilah agaknya yang membuat nama sepasang pedang sakti sangat terkenal Ia pun lalu mengerahkan tenaganya dan mempercepat pemutaran pedang siang bok kiam hingga bayangan tubuhnya terbungkus sinar hijau yang meluncur dan menyambut sinar pedang putih yang mengeluarkan suara bercuitan itu Terjadilah pertandingan ilmu pedang sakti, yang tampak hanya gulungan putih dan hijau, suara bercuitan dan berdesing-desing diselingi suara kerang-kering terang-kering dan tampak pula bunga api kadang-kadang bunkerat berhamburan Sesudah bertanding selama 4.50 jurus, Keng Hong maklum bahwa kalau dia menghendaki, dengan mudah ia akan mampu merobohkan kedua orang kakek ini Akan tetapi dia tidak mau menyakitkan hati atau membuat malu dua orang kakek yang sudah memiliki nama besar di dunia Kang Hong ini Maka dia bersuit nyaring dan gerakannya dipercepat Gulungan cahaya pedang berwarna hijau menjadi terang dan lebih panjang, membentuk lingkaran-lingkaran aneh dan terus menghimpit serta membelit gulungan sinar putih dari pedang kedua kakek itu Kini tampak betapa Hoa San Siang Sintia mulai terdesak hebat dan hal ini dapat diikuti dengan pandang matu dan jelas oleh Bun Hoa Tosu dan para muridnya sehingga mereka menjadi kagum sekali Akan tetapi para murid Hoa San Pai yang berdiri di luar ruangan itu, yang ilmu kepandainya belum mencapai tingkat setinggi itu dan belum mempunyai ketajaman pengelihatan sehingga sanggup mengikuti kecepatan sinar pedang Tidak dapat mengikuti kecepatan sinar pedang, tidak dapat melihat tiga orang yang bertanding, hanya melihat gulungan-gulungan sinar pedang Bagi mereka, pertandingan ini hanya merupakan pertandingan hebat yang menegangkan di mana mereka melihat betapa gulungan cahaya pedang putih tidak sehebat Tadi bahkan ada kalanya terpecah menjadi dua lalu bersatu lagi dan kemudian terpecah lagi, bahkan kadang-kadang terpisah makin jauh, dan keduanya digulung oleh sinar pedang hijau Jiwilo Chiam Pual, maafkan saya tiba-tiba terdengar seruan kenghong Dan tampaklah dua orang kakek itu meloncat ke kanan-kiri dengan muka pucat dan tanpa memegang pedang lagi Sedangkan kenghong berdiri di tengah-tengah dengan pedang siang bok kiam diputar-putar sedangkan dua batang pedang milik kakek itu menempel dan ikut berputaran pada ujung siang bok kiam Kemudian, tiba-tiba dua batang pedang itu mencelat lantas meluncur ke arah pemiliknya masing-masing Choa Kiu dan Choa Bu menyambut pedang mereka dan menyimpannya kembali, kemudian menjurah ke arah kenghong dan berkata Kepandayanmu hebat, orang muda! Kami Hoa San Siang Sin kiam mengaku kalah Kenghong sudah lebih dulu menjurah dan dia cepat berkata Ahaha, Jiwilo Chiam Pual terlalu mengalah dan sungkan Terima kasih atas pelajaran yang sudah diberikan kepada saya dan biarlah saya anggap bahwa saya telah lulus ujian Bun Hoa Tosu berkata, engkau telah lulus ujian, siatai hiap Ilmu pedangmu memang benar-benar menakjubkan Wajah kenghong menjadi merah sekali mendengar dia disebut tai hiap, pendekar besar oleh ketua Hoa San Pai Benar-benar penghormatan yang berlebihan Cepat dia memberi hormat dan berkata Lo Chiam Pual, harap jangan menyebut Boampua dengan sebutan tai hiap Sebutan itu bukan didasarkan atas kepandayan, melainkan atas sepak terjang dan perbuatan seseorang Adapun Boampua adalah seorang yang sama sekali belum melakukan sesuatu yang penting Selamat tinggal dan mudah-mudahan Boampua akan dapat segera mengantarkan pedang pusaka Hoa San Pai yang dahulu dipinjam oleh mendi yang suhu Jiwi siang sin kiam, ilmu pedang jiwi hebat bukan main Saya menyatakan kagum yang sedalam dalamnya dan maafkan saya Sesudah berkata demikian, kenghang melangkah keluar meninggalkan Hoa San Pai diikuti pandang mati mereka Keadaan di ruangan itu menjadi sunyi sekali Terdengar helaan nafas Bun Hoa Tosu memecah kesunyian Ah, hebat sekali ilmu kepandayan bocah itu Benar-benar dia mewarisi ilmu dan kelihayaan siya cun hang tai hiap Kalian berdua tidak usah merasa penasaran dikalahkan olehnya Karena Pinto sendiri pun mungkin tidak akan dapat mengalahkan dia dengan mudah Mendengar pengakuan ketua Hoa San Pai ini, para anak murid Hoa San Pai makin kagum kepada kenghang dan keadaan pemuda itu memberi dorongan kepada mereka supaya berlatih lebih giap lagi Sejak Kaisar Yung Lo mengalahkan keponakannya sendiri dalam perebutan kekuasaan dan naik tahta kerajaan Beng pada tahun 1403, terjadilah perubahan besar yang menuju perbaikan keadaan pemerintah Kaisar Yung Lo yang tadinya adalah seorang Panglima Perang, memegang tampuk kerajaan dengan tangan besi sesuai dengan jiwanya sebagai prajurit Segala macam bentuk korupsi dan penyalahgunaan wonang diberantas Dan untuk menghindarkan pemerintah yang dipimpinnya dari pengaruh buruk cuon-cuon tanah yang ada pada masa lalu Seolah-olah mencengkeram semua alat pemerintah dengan kekuasaan uang sogokan dan suapan, maka Kaisar Yung Lo memindahkan ibu kota dari Nanking ke Peking di utara Ibu kota utara ini memang tempat di mana dia bertugas ketika masih menjadi Panglima, memimpin barisan pertahanan di utara Maka tentu saja Kaisar Yung Lo lebih merasa di tempat sendiri kalau berada di utara Pembangunan besar-besaran dilakukan di ibu kota atau kota raja ini Pembangunan yang dikerjakan oleh banyak ahli seni bangunan yang didatangkan dari segenap penjuru tanah air Istana yang besar-besar dan sangat indah dibangun sehingga kota Raja Peking menjadi kota yang hebat dan indah luar biasa pada masa itu Dan terkenal di luar negeri sebagai kota terindah dan menakjubkan para musafir kelana yang datang dari segala penjuru dunia Tembok besar yang melintang di utara, yang menjadi keajaiban dunia dan membuktikan kehebatan hasil tenaga manusia Panjangnya kurang lebih 22.500 mil, diperbaiki dan diperkuat Juga terusan besar yang menghubungkan sungai Yangtsekiang dengan sungai Wongho Yang belum selesai dibangun oleh beberapa kaisar Mongol Kini diteruskan dan diperbaiki kemudian diselesaikan pembangunannya Selain mengadakan pembangunan besar-besaran, juga kaisar Junglo berusaha keras untuk meningkatkan kecerdasan kaum petani Yang menjadi sebagian besar dari rakyat dengan jalan memerintahkan penyebar luasan kesusastraan Dengan mencetak kitab-kitab pusaka lama dan ajaran-ajaran Honghucu Sehingga kitab-kitab itu menjadi murah dan mudah didapatkan serta mudah dipelajari oleh rakyat Tidak seperti zaman sebelum itu di mana kitab-kitab hanya dapat dimiliki dan dipelajari oleh kaum ningrat dan hartawan saja Maka munculah sastrawan-sastrawan dari kalangan rakyat miskin Dan mereka itu diberi kesempatan untuk meningkatkan hidup dengan jalan menempuh ujian-ujian Yang setiap tahun diadakan di kota raja dan bagi siapa yang lulus akan diberi gelar si ucai Serta diberi kesempatan menduduki jabatan Kaisar Junglo memang bijaksana, tidak hanya di dalam hal kesusastraan di mana dia mencurahkan perhatiannya Dia juga mempersilahkan kaum terpelajar dan para sastrawan yang dahulu banyak yang dikejar-kejar Sebagai pemberontak bila ada di antara mereka yang berani mengeritik istana Untuk datang membantu pemerintahannya dan memberi kedudukan sesuai dengan kepandayan mereka Di samping usaha memajukan kesusastraan dan kesenian Sebagai seorang kaisar bekas panglima Tentu saja kaisar ini tidak mengabaikan pertahanan dan dapat pula menghargai bantuan kaum perselatan Maka kaisar Junglo mengumumkan untuk membuka tangan kepada tokoh-tokoh Chenglo yang suka untuk membantunya Untuk diuji kepandayannya dan diberi kedudukan pula Dari pengawal-pengawal istana sampai komandan-komandan pasukan Yang disesuaikan dengan tingkat kepandayan dan pengalaman masing-masing Dengan janji kedudukan tinggi Apalagi waktu itu menjadi pengawal istana merupakan pangkat yang sangat besar kekuasaannya Biasanya pengawal lebih galak dan merasa lebih kuasa daripada yang dikawal Banyaklah para tokoh Chenglo yang berilmu tinggi datang ke kota raja Untuk menghambakan diri kepada kaisar baru kerajaan Beng ini Akan tetapi, tidaklah mudah untuk dapat diterima menjadi pengawal kaisar atau pengawal istana Ujiannya terlampau berat Ada tiga tingkat pengawal istana kaisar Yaitu tingkat pengawal istana kaisar yang memiliki ilmu kepandayan paling tinggi Tingkat kedua adalah pengawal istana bagian dalam Dan tingkat ketiga adalah tingkat istana bagian luar Agar bisa diterima menjadi pengawal-pengawal ini Para calon harus membuktikan kelihayannya dengan mengalahkan penguji dari tiga tingkatan Ternyata tidak mudah dan jarang sekali terdapat tokoh Chenglo yang dapat mengalahkan Atau menandingi para penguji ketiga tingkatan itu Apalagi tingkat pertamanya Kaisar Junglo merasa perlu sekali menghimpun tenaga tokoh-tokoh Chenglo yang lihai Untuk memperkuat barisannya karena dia memiliki cita-cita mengembangkan kekuasaan negara sampai jauh ke luar negeri Untuk menundukkan daerah-daerah barat dan selatan yang semenjak jatuhnya kerajaan Mongol Tak mau mengakui lagi kekuasaan pemerintah pusat Bahkan Kaisar Junglo bercita-cita lebih jauh lagi Yaitu mengirim pasukan-pasukan jauh menyeberangi lautan selatan Untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi negaranya Karena dia mendengar selatan amat kaya akan rempah-rempah dan hasil buminya yang subur Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali, datanglah dua orang muda yang amat menarik perhatian ke kota raja Mereka ini menarik perhatian orang karena merupakan pasangan orang muda yang cantik jelita dan tampan perkasa Seorang wanita muda yang sukar ditaksi Rusianya, antara 20 dan 30 tahun, berpakaian serba jambon Rambutnya yang hitam digelung ke atas dengan dihias burung hang kecil dari emas permata yang amat indah Di punggungnya terdapat sarung pedang dari emas pula, yang terukir indah sehingga hiasan ini mendatangkan sifat gagah pada kecantikannya Ada pun pria yang berjalan di sebelahnya juga sangat menarik perhatian orang Pria ini usianya lebih kurang empat puluhan tahun, bertubuh tinggi besar dan gagah Pakaiannya mewah sekali, dari ujung rambut yang tersisir rapi dan licin mengkilap sampai ke ujung sepatunya yang baru dan mengkilap pula dapat diketahui bahwa dia adalah seorang pria pesolek yang amat menjaga diri dan pakaiannya agar selalu kelihatan tampan Dan memang pria itu berwajah tampan, berpandang mata penuh pikatan, senyumnya pun dapat meruntuhkan hati wanita yang batinnya kurang kuat Seperti juga wanita muda di sebelahnya, di samping ketampanan serta kegantengannya, laki-laki ini kelihatan gagah dengan adanya pedang yang tergantung di pinggang Pedang yang sarungnya berwarna hitam dan terukir bunga-bunga teratai terbuat dari emas di gagang pedang dan sarungnya Wanita cantik jelita dan gagah itu bukan lain BHA Cui Im, sedangkan pria di sebelahnya ini adalah Kim Lian J.H.W. Aung Siawlek Cui Im yang mendengar pula akan pengumuman istana segera mempergunakan kesempatan ini untuk mengikuti ujian karena wanita yang khas kekuasaan ini menganggap bahwa care yang paling tepat untuk menjadi nomor satu di dunia adalah menjadi jagoan nomor satu pula Maka ia lalu mengajak sekutunya, Siawlek untuk datang ke kota raja Berbeda dengan sebagian tokoh Kang O di masa itu yang segan untuk memperlihatkan diri sehingga bisa terlibat dalam pertentangan Cui Im dan Siawlek yang terlalu percaya kepada diri sendiri dan memandang rendah orang lain secara terang-terangan bersikap sebagai ahli perselatan dengan lagak terbuka serta menantang Maka tentu saja mereka lalu menarik banyak perhatian orang di kota raja dengan lagak mereka yang menginap di rumah penginapan terbesar, makan di rumah makan terbua dan hidup secara rayau sekali Mereka berdua tidak tergesa-gesa mengunjungi tempat pendaftaran di istana, melainkan lebih dulu berpesiar di kota raja sampai tiga hari Siawlek yang selalu taat dan tunduk kepada Cui Im, selama berada di kota raja tidak berani melakukan kebiasaannya, yaitu mengganggu wanita-wanita cantik Kita menghendaki kedudukan tinggi sebagai pengawal kaisar, karena itu jangan merusak nama dengan perbuatan yang mengacaukan, kata Cui Im Siawlek tidak berani melanggar dan dia hanya menelan luda saja setiap kali melihat putri-putri cantik yang banyak terdapat di kota raja Dan memuaskan nafsunya dengan berfoya-foya bersama wanita kelas satu di kota raja Tiga hari kemudian, barulah Cui Im dan Siawlek menghadap para petugas pendaftaran, yaitu perwira-perwira pengawal yang menerima semua pendaftaran dan kantornya berada di bangunan samping depan istana Pagi itu tidak ada orang lain yang mendaftarkan diri, dan memang semakin lama makin berkuranglah para pendaftar sesudah terdengar berita betapa beratnya syarat-syarat ujian dan betapa sebagian besar para peserta gagal dalam menempuh ujian, tidak dapat menandingi kelihayaan si penguji Belasan orang perwira yang bertugas di situ memandang Cui Im dengan metel, terbelalak, penuh kekaguman dan keheranan Apabila yang datang mendaftarkan diri seorang pria seperti Siawlek, mereka tidak akan merasa heran, dan kalau seorang wanita tua yang banyak terdapat di kalangan tokoh Kang Ou mendaftarkan, mereka pun akan menerima hal ini sebagai hal wajar dan tidak aneh Akan tetapi seorang wanita muda dan cantik jelita seperti Cui Im datang mendaftarkan diri untuk menjadi pengawal Sungguh hal ini membuat mereka terheran-heran Akan tetapi mereka adalah petugas-petugas yang langsung berada di bawah pengawasan istana dan berdisiplin, maka mereka menerima Siawlek dan Cui Im sebagaimana mestinya dan bertanya kepada dua orang ini hendak mendaftarkan untuk calon pengawal tingkat apa Tentu saja tingkat pengawal kaisar, atau adakah tingkat yang lebih tinggi dari itu? Kalau ada, aku hendak mendaftar untuk tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang paling tinggi, kata Cui Im dengan sikap sembarangan Para petugas yang sudah terheran-heran itu menjadi melongo saking herannya Seorang di antara mereka yang bertugas menuliskan nama pendaftaran khawatir kalau dia salah dengar, maka kembali dia bertanya Siapa yang mendaftar untuk tingkat pertama, sebagai calon pengawal kaisar, saudara inikah ia menudin ke arah Siawlek? Siawlek tersenyum Kedua-duanya, sobat Kami berdua mendaftarkan untuk calon pengawal kaisar Apakah tidak boleh? Ah, boleh, boleh, tentu saja boleh Akan tetapi ujiannya amat berat dan salah-salah nyawa bisa melayang Kami sudah siap sedia untuk resiko itu, Cui Im menjawab, dan harap catat bahwa aku mempunyai sebuah benda amat berharga yang hendak ku persembahkan kepada kaisar apabila aku dapat lulus ujian dan menjadi pengawal kaisar Di sini dilarang untuk menyuap dan menyogok, apalagi terhadap kaisar tiba-tiba saja perwira itu berkata tegas Cui Im bertolak pinggang, memandang tajam dan berkata lebih tegas lagi Siapa bicara tentang suap dan sogok? Aku akan memenangkan kedudukan pengawal kaisar dengan kepandaianku Akanku kalahkan pengujinya Dan tentang benda itu ketawilah hai perwira yang lancang mulut Bahwa persembahanku itu adalah kitab tayang cinkeng Orang berkedudukan rendah seperti engkau mungkin tak mengenalnya Akan tetapi aku merasa yakin bahwa kaisar akan mengenal kitab itu Para perwira itu diam-diam mendongkol akan tetapi terkejut juga Dengan singkat dan tanpa banyak cakap supaya tidak menimbulkan keributan dengan orang-orang cengeng Yang mereka tahu berwata aneh-aneh itu Nama si Yaulek dan cuwi Im dicatat dan juga rumah penginapan mereka dicatat Jiwi, kalian berdua akan dipanggil kalau saat ujian tiba Cui Im dan Si Yaulek meninggalkan tempat itu dan sambil menanti panggilan itu Mereka berdua lalu melihat-lihat pembangunan yang sedang dilakukan secara besar-besaran oleh kaisar Tiada kunjung habis keheranan dan kekaguman mereka berdua akan kehebatan pembangunan itu Sehingga mereka semakin bersemangat pula untuk mencari kedudukan menghambakan diri kepada kaisar yang luar biasa ini Para petugas memandang rendah karena BHA cuwi Im dan Si Yaulek mendaftarkan nama mereka tanpa julukan Akan tetapi pada waktu mereka menyebut tentang kitab tayang cinkeng Terkejutlah semua pegawai kaisar sehingga cepat-cepat mereka melaporkannya kepada kaisar Kaisar Yung Lo terkejut juga dan merasa girang sekali Tentu saja dia sudah mengenal nama kitab tayang cinkeng ini karena sejak dulu dia mencari-cari kitab ini Tayang cinkeng, kitab ilmu barisan matahari adalah kitab pusaka ciptaan raja besar jenghiskon berisi ilmu dan siasat mengatur barisan Mengingat akan hasil yang gilang-gemilang dari bangsa Mongol di bawah bimbingan jenghiskon dahulu Dapat dibayangkan betapa pentingnya isi kitab ini bagi kaisar Yung Lo yang berjiwa prajurit Panggil mereka dan biar mereka diuji oleh pengawal nomor satu Kami akan saksikan sendiri ujian ini berkata kaisar Dan sibuklah para pengawal mengatur untuk melaksanakan perintah ini Dahulu memang kaisar sendiri sering menonton ujian kelihayan para calon pengawal Akan tetapi karena jarang sekali ada yang lulus Akhir-akhir ini kaisar jarang menonton Hanya kalau ada calon yang namanya sudah terkenal Baru kaisar berkenan menonton karena memang menjadi sebuah di antara kesukaan kaisar Yung Lo untuk menonton pertandingan silat Apalagi dia sendiri adalah seorang ahli silat yang lihai Kalau sekarang kaisar berkenan ingin menyaksikan sendiri ujian yang akan dilakukan terhadap Cui Im dan Siawlek Hal ini adalah karena kaisar amat tertarik mendengar bahwa wanita muda yang bernama BHA Cui Im hendak mempersembahkan tai yang cinkeng Pada waktu Cui Im dan Siawlek memenuhi panggilan menghadap ke istana, mereka memasuki halaman istana dengan sikap yang biasa saja Tidak kelihatan tegang sama sekali sehingga makin mengagumkan hati para pengawal yang menyambut mereka di pintu gerbang pertama BHA Cui Im menggunakan pakaian berwarna merah muda yang ringkas dan ketat sehingga bentuk tubuhnya tampak membayang nyata Rambutnya digelung ke atas dan diikat pita dengan erat, pinggangnya yang ramping memakai ikat pinggang dari sutra kuning yang panjang hingga ke depan jari kaki Pedangnya tergantung di punggung, dan dekat pedang itu tampak sebuah buntalan sutra kuning yang berisi kitab dan menempel di punggung Siawlek berpakaian gagah, pakaian seorang jago silat yang ringkas Dua pergelangan tangannya dipasangi kulit hitam pelindung pergelangan Rambut kepalanya tertutup kain pengikat kepala yang dihias bunga teratai emas Pedangnya tergantung pada pinggang sebelah kiri, langkahnya tegap, dadanya bidang membusung ke depan Matanya berkilat dan wajahnya berseri, senyumnya tak pernah meninggalkan bibir Cui Im dan Siawlek diantarkan masuk ke ruang sebelah samping kiri dan di sepanjang jalan memasuki ruangan itu Mereka berdua melihat barisan pengawal berdiri menjaga di kanan-kiri Para pengawal yang menjaga sebelah dalam istana ini merupakan pengawal-pengawal tingkat dua Sikap mereka angker, dengan pandang mata penuh kewaspadaan menjaga segala kemungkinan untuk menjamin keamanan dalam istana Akan tetapi Cui Im dan Siawlek berjalan dengan sikap tenang, mengikuti petunjuk jalan yang kini berganti rombongan Yaitu rombongan pengawal dalam yang mengoper tugas dari pengawal luar yang tadi mengantar kedua orang itu Rombongan pengawal dalam yang berjumlah enam orang ini terus membawa Cui Im dan Siawlek memasuki ruangan yang disediakan untuk menguji para calon pengawal tingkat satu atau pengawal pribadi Kaisar Ruangan itu sangat luas dan ketika mereka memasuki ruangan itu, disana kosong tidak tampak seorang pun manusia Kecuali beberapa orang pengawal dalam yang menjaga di setiap sudut dengan tombak di tangan seperti arca batu Namun enam orang pengawal yang mengantar Cui Im dan Siawlek menjatuhkan diri berlutut menghadapi sebuah tirai yang berada di sebelah dalam Dari tempat itu dapat dilihat samar-samar bahwa di belakang tirai terdapat sebuah meja besar dan beberapa buah kursi Akan tetapi disitu pun kosong Harap jiwi suka berlutut untuk menghormat Seri Baginda Kaisar, bisik seorang di antara para pengawal kepada Cui Im dan Siawlek Tempat itu mendatangkan suasana angker dan penuh wibawa Maka mendengar bisikan ini Siawlek dan Cui Im menjatuhkan diri berlutut di samping enam orang pengawal itu menghadap ke arah tirai Riu Yui It Tiba-tiba tirai itu terkuak ke kanan-kiri sehingga tampaklah meja dan beberapa kursi di balik tirai Juga kini tempat itu menjadi terang sekali, agaknya ada bagian-bagian rahasia yang dibuka sehingga sinar matahari masuk memenuhi ruangan Bagaikan seran-seran saja, tahu-tahu di kanan-kiri meja itu sudah berdiri lima orang yang berpakaian pengawal Bertopi yang dihias bulu-bulung sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota Gilim Kun, pasukan pengawal pribadi Kaisar Rata-rata mereka sudah berusia lima puluh tahun lebih, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek Sehingga mereka itu tidaklah kelihatan gagah perkasa seperti para pengawal istana dalam atau pengawal istana luar Akan tetapi bagi pandang Matu Cui Im dan Siawlek, mereka dapat melihat jelas bahwa lima anggota Gilim Kun itu memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi Tiba-tiba terdengar aba-aba yang tidak jelas dari sebelah dalam, pintu terbuka dari dalam kemudian munculah Kaisar dikawal oleh tujuh orang anggota Gilim Kun Kaisar Yung Lo berusia kurang lebih lima puluh tahun, bertubuh tinggi pegap dan wajahnya angker sekali Sepasang alisnya yang tebal itu merupakan garis yang ujungnya naik ke atas, demikian pula kedua matanya yang tajam dan membayangkan kemauan keras Hidungnya besar dan mulutnya yang juga membayangkan kekerasan hati itu terhias kumis yang dipotong pendek Akan tetapi jenggotnya gemuk dan panjang sekali Wajah seorang gagah perkasa, seperti wajah pahlawan besar Kuan Kong Akan tetapi pada saat itu Kaisar tersenyum dan matanya memandang ramah ke arah kedua orang yang berlutut di atas lantai bersama enam orang pengawal Kedua calon telah menghadap, Paduka Sri Baginda Kaisar yang mulia salah seorang di antara pengawal dalam berkata, suaranya nyaring memecah kesunyian ruangan itu Kaisar memberi tanda dengan tangannya dan seorang di antara pengawal pribadi, yang tua berabut putih bertubuh tinggi kurus, berkata kepada para pengawal dalam Para pengawal dalam boleh mundur Enam orang pengawal itu memberi hormat, lalu bangkit dan mengundurkan diri, kembali ke pos mereka yang tadi Pengawal berambut putih itu berkata lagi, kini ditujukan kepada Cui Im dan Siawlek Kedua orang gagah diperkenankan bangkit berdiri oleh Sri Baginda Kaisar Tempat, suasana, dan suara pengawal itu mendatangkan Wibawa, dan Cui Im dan Siawlek segera memberi hormat sambil berlutut, kemudian bangkit berdiri menghadap ke arah Kaisar Betapapun lihai mereka ini, merupakan petualang-petualang yang tidak pernah mengenal takut, akan tetapi Wibawa yang keluar dari pribadi Kaisar dan suasana tempat itu membuat denyut jantung mereka mengencang Sekarang mereka berdua dapat memandang jelas Mereka tak berani memandang wajah Kaisar secara langsung, akan tetapi diam-diam mereka memperhatikan dua belas orang pengawal Kaisar itu Ternyata tidak seorang pun di antara kedua belas orang pengawal ini memandang rendah Akan tetapi di hadapan Kaisar yang mempunyai Wibawa demikian hebat, tentu saja mereka berdua tidak berani banyak tingkah Setelah Kaisar memandang wajah kedua orang itu, sebagai seorang yang bijaksana dan waspada, hati Kaisar agak kecewa Dia melihat sifat-sifat tidak baik pada diri kedua orang itu, akan tetapi juga dapat menangkap kelihayan yang terbayang pada tubuh dan wajah mereka Dia memerlukan tenaga mereka, dan soal sifat baik dan tidak baik, kekuasaannya akan dapat menundukkan mereka Kuda-kuda yang liar memang berbahaya, akan tetapi sekali dapat menundukkan mereka, maka akan menjadi alat yang amat berguna Karena tenaga mereka yang boleh diandalkan, demikian pikir Kaisar yang cerdik ini Siapa di antara kalian berdua yang kabarnya hendak mempersembahkan kitab tayang cinkeng kepada kami Kaisar bertanya, suaranya halus, akan tetapi mengandung dasar Wibawa yang menggetarkan hati pendengarnya Hamba BHA Cui Im yang membawa persembahan itu untuk Paduka Seri Baginda, jawab Cui Im dengan muka tunduk Kaisar memandang tajam, tersenyum dan hatinya tidak percaya, akan tetapi ia berkata, wanita muda yang gagah, siapakah julukanmu di dunia Keng O? Biasanya, kalau ada orang menanyakan nama julukannya, Cui Im tentu akan memberi tahu dengan hati besar dan bangga Akan tetapi sekali ini, ditanya langsung oleh Kaisar sendiri, hatinya menjadi berdebar, dan suaranya tidak garang ketika menjawab Hamba, hamba, disebut angki yang butek Pedang merah tanpa tanding Hem, tentu ilmu pedangmu hebat sekali BHA Cui Im, engkau berani menyebut kitab yang hendak kau persembahkan itu sebagai tayang cinkeng Sudah yakin benarkah bahwa kitab itu tidak palsu? Hamba bukan seorang ahli barisan, tentu saja hamba tidak dapat memberdakan mana yang palsu dan mana yang tulen Akan tetapi hamba dapat memperolehnya dari pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong Ah, kalau begitu, tentu saja tulen Kaisar berseru gembira Melihat kegembiraan Kaisar, Cui Im cepat menurunkan buntalan kitab yang digendong di punggungnya dalam sutra kuning Lalu berlutut dan mengangkat tinggi-tinggi buntalan kitab itu sambil berkata Hamba mempersembahkan kitab ini, mohon paduka sudi menerima Eh, Antiam Butek, bukankah engkau mengatakan pada para pengawal bahwa engkau akan mempersembahkan kitab itu Kalau engkau telah berhasil lulus ujian? Hamba yakin akan lulus, jawab Cui Im, sekarang dengan suara tegas Karena setelah bercakap-cakap dan mendengar suara Kaisar itu ramah, kegentarannya agak berkurang Kaisar tersenyum lebar Engkau yakin? Pengawal tingkat mana yang hendak kau pilih? Tingkat pertama, hamba ingin menjadi pengawal pribadi paduka yang mulia Hahaha, engkau terlalu besar hati, Antiam Butek Untuk menjadi pengawal pribadiku engkau harus mengalahkan pengawal kepala yang paling melihai di antara 12 orang pengawal pribadiku ini Dan engkau tak akan menang Mohon ampun, Sri Baginda Hamba tidak sombong, akan tetapi hamba merasa yakin akan dapat mengalahkan pengawal paduka yang manapun juga Wah, engkau benar-benar luar biasa Hendak kulihat apakah kitab persembahanmu itu tidak palsu Kemudian akan kusaksikan pula apakah kesanggupanmu itu pun bukan hanya kosong belaka Kaisar memberi syarat Salah seorang di antara pengawalnya, yang berambut putih itu, lalu menuruni tangga, menghampiri cuwiim Pengawal ini adalah seorang ahli silat yang berilmu tinggi yang sejak sebelum Kaisar Junglo menjadi Kaisar telah menjadi pengawal pribadinya Dia dahulunya adalah seorang Tosu Pranto yang sudah menjelajah di luar tembok besar daerah utara Mempelajari berbagai ilmu silat dari utara yang kemudian dia gabungkan dengan ilmu silat dari selatan Setelah menjadi pengawal Kaisar Junglo yang dahulu masih raja muda, dia melepaskan jubah Tosu dan mempergunakan nama sendiri, yaitu Teng Kiu Ilmu silat Teng Kiu ini tinggi dan sukar dicari bandingannya, akan tetapi karena dia tidak pernah terjun di dunia Kang O, melainkan menjadi pengawal setia, maka namanya tidak terkenal dalam dunia Kang O Ketika melihat sikap cuwiim yang sama sekali belum dikenalnya dan mendengar ucapan yang begitu yakin, dia menjadi tidak senang dan menganggap bahwa wanita ini sombong sekali Di antara 12 orang pengawal pribadi Kaisar yang kesemuanya memiliki ilmu kepandaian tinggi, orang-orang pilihan dari berbagai daerah yang sudah diuji kepandaian dan kesetiaannya Dia merupakan orang pertama dan boleh dibilang jago nomor satu kecuali 5 orang pengawal rahasia Kaisar yang diangkat setelah junjungannya menjadi Kaisar Kini ada seorang wanita muda, belum 30 tahun usianya, menyatakan di hadapan Kaisar bahwa wanita ini yakin akan dapat mengalahkan setiap orang pengawal pribadi Kaisar Alangkah sombongnya, dan dia menjadi penasaran sekali Ia merasa yakin bahwa dalam satu dua jurus saja dia akan mampu mengalahkan wanita itu Maka ketika dia menerima isyarat Kaisar untuk menerima persembahan kitab ilmu perang itu, dia langsung melangkah maju menghampiri cuwiim yang berlutut, kemudian menggerakkan tangan untuk menerima kitab yang terbungkus sutera kuning Akan tetapi dalam melakukan gerakan ini dia telah mengerahkan tenaga singkangnya dengan maksud untuk membuat tergetar tangan cuwiim sehingga wanita itu akan melepaskan kitab jatuh ke lantai Hal ini akan membuat malu wanita yang bersumber akan mengalahkan semua pengawal pribadi Kaisar Tadinya cuwiim akan menyerahkan kitab itu, akan tetapi begitu tangannya tergetar setelah kakek berambut putih itu menyituh kitab, dia terkejut dan memandang tajam Dilihatnya pengawal itu tersenyum mengejek, maka taulah ia bahwa pengawal ini sengaja hendak menguji dan membuat malu Cuiim menjadi marah dan tanpa diketahui siapapun dia mengerahkan singkangnya sambil mempererat pegangan jari tangannya pada kitab dalam bungkusan itu Kini giliran tengkiu yang kaget setengah mati Tangan wanita itu sama sekali tidak menjadi lumpuh seperti lajimnya orang yang terkena serangan singkangnya Dan buku itu sama sekali tidak terlepas, bahkan begitu erat terpegang pada saat dia mencoba untuk mengambilnya Kitab dalam bungkusan itu seolah-olah melekat di tangan cuwiim Terima kasih telah menonton!